Intro Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev meluntarkan pernyataan ekstrim soal Ukraina. Ia menganggap rezim Ukraina yang sedang berkuasa bertingkah seperti teroris. Berurutnya, cara melawan rezim tersebut harus dihancurkan. Dikutip dari tes.com pada Jumat 2 Juni, diungkapan Medvedev ini menyoroti serangan Ukraina yang mengerahkan dronenya ke ibu kota Moskow. Ia menggambarkan tindakan rezim Ukraina merupakan perbuatan teroris. Diungkapkan jika ini adalah tindakan terorisme, hanya ada satu cara untuk menanggapinya, yakni mereka harus dihancurkan. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menegaskan tidak ada negara yang mampu bernegosiasi dengan teroris. Medvedev menyebut serangan tempoh hari merupakan serangan teroris, sehingga bukan pertempuran militer maupun aksi militer. Ia mengatakan serangan dronen Ukraina tidak sesuai dengan aturan perang apapun. Sampai Medvedev mempertanyakan tujuan serangan itu. Hal ini karena berdampak membahayakan penduduk sipil, ia menegaskan kembali rezim Ukraina sudah berperilaku sebagai teroris. Disebutkan pula rezim Ukraina dibakingi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karenanya, tindakan teroris harus dijatuhi pembalasan yang paling keras.